Dulu ada seorang anak muda yang sering sholat subuh berjamaah Anak muda ini setiap subuh berangkat ke masjid Berangkat ke sholat al-fabar Setiap subuh Sebelum berangkat subuh dia mandi dulu di rumah Memakai pakaian yang baru Memakai harum-harumat Tiba-tiba di tikungan jalan dia jatuh Jatuh di tikungan Apakah dia tidak melanjutkan jalan dia pulang ke rumahnya Mandi lagi, pakai baju baru lagi Memakai harum-harumat lagi Berangkat lagi ke masjid Untuk kedua kali ini anak muda ini terjatuh di tempat yang sama Apakah anak muda ini kesesat tidak Anak muda ini balik lagi ke rumahnya Dia berganti pakaian baru Mandi, berpakaian baru dan pakai harum-harumat lagi Dan ketiga-ketiga kalinya Dia berada di tikungan jalan di tempat dia jatuh semula Dari pertama dan kedua kali Tiba-tiba ada orang tua yang sedang menggagal lampu Orang tua ini bertanya kepada anak muda ibu Kamu mau kemana? Saya mau ke masjid pak, saya mau sholat subuh Iya Dari tadi saya melihatmu dari jauh Engkau jatuh Tapi setelah itu engkau pulang lagi Kemudian kembali lagi Jatuh lagi Dan kemudian engkau pulang lagi Untuk yang ketiga kalinya Jadi bagaimana pak? Takutnya kamu jatuh Saya antarkan kamu ke masjid Dia antarkan oleh orang tua ini pakai lampu Sesampainya di depan masjid Sesampainya di depan mushalat al-qobah Sesampainya di depan mushalat al-qobah Sesampainya di depan mushalat Orang ini bertanya Anak muda Apakah kamu masih mushalat? Iya pak Apakah bapak mushalat dengan saya tidak? Kenapa bapak gak mushalat cuma mengantarkan saya? Karena memang tugas saya yang ingin mengantarkanmu ke masjid ini Bapak ada orang gak mushalat Orang ini berkata Karena aku adalah saya tolong Kenapa pak? Kok bisa? Iya Eh anak muda Kamu tahu tidak yang menjatuhkanmu satu kali dan dua kali itu siapa? Itu saya Bapak siapa? Saya setan Tapi kenapa kalian dengan bapak setan masih mengantarkan saya ke masjid ini? Apa jawaban setan? Anak muda Ketika kau tak diberangkat dari rumah muda Aku jatuhkan Aku jatuhkan di tikungan itu Dengan harapan agar kau tidak datang ke masjid Agar kau tidak salah berjamaah Tapi ketika kau pulang ke rumahmu Pada saat itu Allah mengampuni dosa dua orang tuamu Orang tuamu yang sedang berada di alam kubur Allah ampunkan dosanya Karena sebab kau yang datang ke masjid Yang kedua kali Ketika aku jatuhkan dengan harapan agar kau tidak melihat masjid Pada saat itu Kau kembali lagi Dan pada saat kembali pulang Allah mengampuni tetanggammu yang sedang tertidur pulas Dalam keadaan tidak sholat Tapi kenapa bapak setan Anggap bapak setan Ada yang namanya ini pak? Ya kenapa bapak mengantarkan saya ke masjid? Kalau seandainya aku menjatuhkanmu ketiga kalinya Dan tidak mengantarkanmu ke masjid Maka miscaya orang satu kampung itu diampuni dosanya oleh Allah Karena sebab perbuatan Masya Allah